Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kondisi terkini di daerah padang cermin pesawaran provinsi lampung sepertinya ini mau hujan teman-teman ya nah itu pohon kelapa saja tertiup angin dan posisi awan sudah mulai mendung teman-teman sepertinya segera menurunkan hujan memang update terkini untuk daerah Bogor Bekasi sana kata Kang Sadih Igor hari ini hujan teman-teman ya bahkan Kang Sadih Igor juga tidak ke kebun katanya karena daerah Bogor hari ini hujan ya kita mundur ke belakang teman-teman karena hujannya sudah turun teman-teman nanti handphonenya basah kita rekamannya pakai handphone teman-teman ya teman-teman kita lewat sini saja untuk menginfokan ke teman-teman ini kondisi terkini ya di daerah padang cermin ya desa padang cermin kecamatan padang cermin pesawaran provinsi lampung hari ini tanggal 24 november 2023 di daerah padang cermin pesawaran lampung kembali turun hujan setelah empat kali terakhir setelah kemarau ada juga kiriman hujan alhamdulillah teman-teman hari ini kita panen air hujan teman-teman hari ini kita akan membuat pupuk organik dengan memanfaatkan air hujan yang sudah kita tampung di sini teman-teman dengan modal 5 ribu saja teman-teman ya ini yakul 2.500 dan ini bubur sun ya bubur serial susu pisang susu harganya 2.500 jadi totalnya 2 bahan ini 5 ribu saja modalnya teman-teman ditambah modal dari air hujan sebagai airnya teman-teman ya oke teman-teman kita langsung saja tidak usah berlama-lama ya kita akan membuat pupuk hayati cair modal 5 ribu saja dari yakul dan juga ini bubur serial susu teman-teman ya ya ini kita pasang dulu di sini untuk tandanya membuat pupuk hayati cair teman-teman nah teman-teman untuk mikrobannya supaya lebih kompleks selain mikroba dari yakul ini kita akan tambah dengan mikroba dari tanah hutan ya yang kita buat 2 hari lalu teman-teman ya nah teman-teman ini mikroba kita yang kita dapatkan dari hutan dan dari humus bambu sekarang sudah muncul hipa putihnya teman-teman ya nah seperti ini ini mikroba dari hutan yang kita campur dengan tepung beras waktu itu teman-teman ya sekarang sudah seperti ini teman-teman tapi ini masih panas ya karena baru beberapa hari saja nah ini kita akan tambahkan sebagai sumber mikroorganismenya teman-teman ya oke teman-teman sekarang kita masukkan sumber mikroorganisme dari hutan dan dari humus bambu kita masukkan ke jerigen ini teman-teman ya ya teman-teman sangat mudah membuat pupuk ya modal air hujan saja dengan bahan-bahan yang kita dapatkan dari warung dan dari hutan bisa jadi pupuk hayati teman-teman ya nah ini mikroba dari hutan kita akan gunakan dua genggam saja teman-teman ya sebagai tambahan mikrobanya saja kita masukkan ke sini selanjutnya kita masukkan ini yakul teman-teman ini juga tambahan mikroorganisme yaitu bakteri asam laktat teman-teman ya kita masukkan teman-teman selanjutnya supaya mikrobanya dapat makanan lagi kita tambahkan ini bubur sereal susu ya ini sebetulnya untuk makanan juga selain makanan ini juga sebagai sumber nutrisi juga teman-teman ya ini baik untuk dijadikan pupuk teman-teman ya kita masukkan teman-teman 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 nah teman-teman selanjutnya kita tinggal isi dengan air hujan teman-teman ya ya teman-teman kita isi jerigennya ini dengan air hujan teman-teman teman-teman terima kasih oke teman-teman sekarang sudah agak penuh dan kalau untuk membuat pupuk organik itu jangan terlalu penuh teman-teman ya kita sisakan saja beberapa persen dari kapasitas ini supaya ada cadangan udara ya karena ini nanti ada tekanan udara nanti setelah beberapa hari teman-teman dan ini juga bisa untuk secara fermentasinya ini bisa anaerob sebetulnya bisa ditutup rapat seperti ini cuma kalau anaerob ini tiap hari harus dibuka ya sampai 7 hari karena ini nanti menghasilkan gas karena ada aktivitas mikroba teman-teman ya tapi kalau untuk punya admin ini admin tidak akan fermentasi dengan anaerob ya tapi dengan aerob saja admin akan tutup begini saja tidak diputar karena admin akan fermentasi dengan cara aerob saja karena mikrobanya juga kita menambahkan mikroba aerob ya dari hutan disini ada trikoderma waktu itu dari ini ranting-ranting bambu waktu itu kita dapati juga ada trikoderma makanya admin sebut ini pupuk hayati teman-teman ya nah teman-teman jadi seperti ini ya cara mudah membuat pupuk hayati ya moda 5000 saja dari ini tadi yakul dan juga itu bahan warungan ya dari bubur sun ini bisa jadi pupuk hayati teman-teman fungsinya ini mempercepat proses pematangan pupuk kimia kalau kita aplikasikan pupuk kimia pada media tanam kita maka dengan adanya pupuk yang seperti ini akan mudah diserap tanaman selain itu pupuk ini juga bisa mencegah dari layu bakteri karena ada bakteri asam laktat ya yang akan melawan bakteri jahat nanti dan juga bisa mencegah dari layu pusarium karena disini ada mikroba dari jamur trikoderma dan beberapa mikroba lainnya ini bisa mencegah ataupun menghambat adanya patogen atau jamur jahat misalkan seperti pusarium teman-teman ya oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan jangan lupa ini fermentasi setidaknya 15 hari teman-teman ya 15 hari baru bisa diaplikasikan untuk dosisnya kalau untuk tambahan saja ini bisa menggunakan 50 ml atau 100 ml per tankinya jadi ini bisa dimik nanti dengan pupuk organik cair yang lainnya ataupun dengan pupuk kimia misalkan di fase vegetatif dicampur dengan gandasil boleh di usia generatif dicampur dengan gandasil B juga boleh teman-teman ya atau dengan MKP atau dengan KNO 3 putih atau bahkan dicampur dengan pupuk kalsium juga bisa oke sahabat tani terima kasih semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau